Hai selamat datang berbincang-bincang lagi di kamar ku tercinta ini salah satu request dari viewers aku juga wait up for getting the most out of Paris so disini aku bakal share mungkin beberapa aplikasi yang bakal berguna buat kalian kalau datang ke Paris entah sebagai turis atau sebagai mahasiswa baru jadi kayak ya gitu sebenarnya beberapa aplikasi ini pun aku juga menggunakannya mungkin nggak semuanya karena ya kebutuhan tiap orang itu beda-beda Oke mungkin nggak perlu bahasa basi terlalu lama ya kita langsung aja ke aplikasi yang pertama jadi kalau menurut aku ya ini adalah the most up if you go to somewhere new especially in the karyal city di apa kota yang besar gitu itu cocok banget enak yang pertama aplikasi yang kalian harus punya saat kalian sampai di Paris adalah CityMaper jadi CityMaper ini sebenarnya bisa digunakan di negara lain juga di kota lain juga tapi itu harus terus kota yang besar maksudnya kayak itu kan dari namanya aja City kan CityMaper jadi emang cocok buat digunakan di kota-kota besar gitu belajar dari pengalaman gue juga awal banget pertama-tama aku datang sini aku nggak bisa bahasa perancis juga jadi aku nggak bisa kemana-mana bingung mau ngapain bingung mau tanya sama siapa mau tanya pun juga susah gitu dan pada saat itu ada beberapa kenalanku aku tanya tapi sayangnya mereka nggak pernah menggunakan transportasi umum mereka lebih menggunakan mobil itu kayak oh sangat menyusahkan terus aku ketemulah sama temen dari spin terus dia merekomendasikan namanya CityMaper ini awalnya sih aku agak bingung gitu ya cara menggunakannya gimana karena emang bener-bener yang awal banget kan kalau kita langsung do action gitu kita bakal ngerti kok menurutku fantastic apps that make it easy to navigate terus juga buat cari makan tempat makan gitu dan you can enjoy the city sebenarnya aku pernah menggunakan juga namanya RATP sama SNCF jadi perkeretaan di Paris di area Lille de France Paris itu dikuasai kalau di Indo itu kan yang mengatur perkeretakan itu kan KAI ya PT KAI nah kalau di sini itu ada dua yaitu NSF sama RATP nah kedua company ini keduanya itu itu memiliki aplikasi menurutku itu nggak terlalu nggak terlalu akurat jadi semamanya ada beberapa titik yang titik metro atau titik ROR itu ditutup dan itu nggak bisa memberikan jalan keluar dengan menggunakan metro lain gitu loh jadi itu kayak lebih lambat kalau makanya aku lebih prefer sama CityMaper ini SMCF sama CityMaper ini kelemahannya itu kalian tidak bisa menggunakannya dalam keadaan offline kalau kalian mau keluar dan lagi travel ke Paris kalian harus cek lagi mungkin kalau kalian nggak punya kota atau nggak mungkin nggak punya mobile card jadi mending kalian searching dulu destinasi yang mau kalian kunjungi terus kalian punya aplikasinya pasti tahu lah kasih bintang jadi nanti kalau kalian keluar itu bisa dibuka saat offline aplikasi kedua itu namanya HITS nah aplikasi ini tuh aplikasi untuk kayak similar sama Uber lah transit taxi gitu lah pokoknya tapi ini beroperasi dari cuma dari jam 8 sampai jam 6 sore aja masih pulang late night tuh nggak bisa pakai ini mungkin kalau Uber masih bisa aplikasi yang ketiga itu itu adalah Uber jadi mirip kayak apa ya kalau di Indo itu mungkin Gokar ya kayak Gokar gitu tapi juga bisa GoFood dan aplikasi selanjutnya ini adalah The Vogue kalau bahasa perasanya itu La Vogue Chat jadi aplikasi ini itu berguna buat kalian mencari restoran yang punya diskon 50% kalian pertama bisa nyari ya recommendation restaurant 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 yang punya diskon tra booking by apps ini ya kalian tuh bisa making dining in the city more affordable gitu atau nggak mungkin kalian apa ya bosen gitu ya cuma oh di Paris datang ke Apple terus love gitu-gitu aja dan kalian tuh suka sejarah ini cocok bakal cocok banget sama kalian karena apa ya aplikasi ini yang bener-bener ditujukan untuk pecinta history Paris Guide Monument di deskripsi mengenai histori dari tempat tersebut tuh makanya ini kayak knowledgeable gitulah buat kalian aplikasi selanjutnya harus kalian punya saat kalian berada di Paris dan kalian tidak tahu bahasa Perancis kalian bisa menggunakan aplikasi namanya Yandex tahu sih cara bacaannya yang benar itu kayak apa cara tapi kita pronounce kayak Indonesia aja lah wordment translate menu-menu translate dari gambar dan juga suara nah bagusnya aplikasi ini tuh bisa dioperasikan by offline jadi kalian nggak perlu worry ya yang harus kalian punya itu kasih weather cuaca kalau emang di HP kalian tuh belum punya kan harus download itu adalah semuanya di di Eropa itu suhu di sini itu berubah-ubah seneng tahu Iya kalau mau keluar itu bikin ini aja sediapain sebelum hujan gitu jadi kalian harus sering-sering pantau aplikasi cuaca ini even in summer jadi kalian harus lihat juga kalau disamarin kan panas banget ya di sini lebih panas dari Indo kalau lagi summer sunscreen terus bawa air karena bakal dehidrasi banget terus sama aplikasi yang enggak kalah penting itu adalah aplikasi toilet atau mungkin kalian yang belum tahu di Paris itu susah banget menemukan toilet umum jadi nggak kayak di Indo walaupun kalian di mall nah kalau di Indo punya toilet banyak biasanya perlantai itu ada beda banget sama di sini enggak semua mall punya toilet atau ada mall punya toilet tapi itu pun berbayar dan biasanya antennya panjang banget jadi ada aplikasi buat toilet umum namanya pufeh pipi apari jujur nggak pernah pakai aplikasi ini ya karena aku udah tahu beberapa beberapa spot di Paris yang ada toiletnya atau beberapa mall yang ada toiletnya yang bersih dan gratis gitu mungkin buat kalian yang baru bisa banget button apps yang harus kalian punya itu lagi enggak cuma dipakai di Eropa aja di mungkin kalian yang di Indo juga pasang aplikasi ini namanya muslimpro kalian pasti tahu kalau Wither di sini kan banyak ya dan waktunya berubah-ubah gitu kan nggak sinkron banget gitu loh waktu sholat antara summer sama winter itu bener-bener jomlang banget dan negara yang punya empat musim kalian pasti tahu betapa importnya aplikasi ini terus aplikasi selanjutnya yang buat kalian yang kecinta sunset terus kalian bingung harus nyari spot sunset gimana mungkin bosen dengan video yang Apple yang gitu-gitu aja kok Oke sampai kenapa harus disitu gitu nah kalian bisa juga download aplikasi ini tuh aplikasinya gratis dan bisa dipakai offline juga choose your location terus kamu kalian bisa nge-select-select the date and nanti kalian bakal dikasih detail sunrise dan sunset gitu kita ke aplikasi yang yang nggak terlalu important tapi mungkin kalian butuh untuk yang bakal kayak sedih pada selaman kek mungkin kalian mahasiswa baru di sini terus kalian bingung kalau mau beli sesuatu dimana Nah aplikasi beli pembelian barang-barang baru kalian bisa lihat di Amazon disini itu sebenarnya ada juga beberapa yang lainnya mungkin kayak yang menggunakan Aliexpress atau wish atau yang yang lainnya aplikasi yang lainnya tapi aku lebih rekomen ke Amazon sih memang harganya agak lebih mahal bukan agak lebih mahal dari yang lainnya tapi barangnya itu lebih apa ya sampai lebih cepat lebih terasa terus untuk kalian yang pengen mengetahui info-info mengenai Paris dan sekitarnya kalian bisa juga download aplikasi France 24 Prancis Eropa dan internasional gitu itu free cuma nggak bisa bisa dipakai offline juga ada namanya aplikasi vintage ini untuk menjual dan membeli barang-barang second yang masih bagus kalau di Indonesia mungkin kayak kerosal gitulah jadi kalian bisa beli dan jual barang di rekomendasi aplikasi terakhir dari dari aku sih mungkin yang ada pendapatan sedikit dan ingin berbagi ke keluarga yang ada di induk dan bisa bikin akun dan download aplikasi namanya transferwise aku sering pakai aplikasi ini dan dan lancar-lancar aja sih ya Oke mungkin itu aja ya remdasikan untuk kalian mungkin dari kalian ini belum lengkapkan bisa komen di bawah mungkin aku bakal melengkapinya di video selanjutnya so see you next video thank you for watching and have a good a day hai 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 hai